Halo guys, di video kali ini saya akan memberitahukan kamu perbedaan kacamata mahal dan kacamata murah ya Saya ambilkan contoh ya, ini saya ambilkan kacamata dari brand Tom Ford Di label harga, harganya sebesar 4.500.000 ya Dan yang satunya lagi, yang murahan ini harganya hanya 390.000 rupiah Jadi, kenapa kacamata branded begitu mahal? Yaitu ya, karena didesain oleh desainer brand ternama masing-masing ya Dan kedua, material digunakan yaitu good material dari bahan plastik acetat Jadi, kalau keduanya diaplikasikan akan menghasilkan kacamata yang sangat berkualitas baik Dan si pemakai juga akan tampil lebih fashion ya Dan pastikan juga ya, kamu memilihnya sesuai dengan kenyamanan kamu pakai ya Jangan kamu hanya sekedar menyukai bentuk frame-nya, lalu tidak pantas saat kamu pakai Terus, bagaimana cara membedakan frame plastik biasa dan frame berbahan material acetat? Di sini saya akan kasih tahu rahasianya ya untuk kamu Untuk membedakan mana frame plastik biasa dan mana frame plastik acetat Itu sangat mudah sekali ya, kalau misalkan kamu pahami Kamu tinggal hanya melihat di bagian bingkai, tepatnya di bagian nose pad Ini dia, maksudnya di bagian hidung Kamu bisa melihat kalau di bagian nose padnya itu, di bagian ujungnya itu clear atau bening ya Berbeda sama dengan warna bingkai depannya Jadi patokannya hanya di nose pad, di bagian ujungnya itu sangat terlihat Jadi sangat mudah untuk membedakan acetat dan plastik biasa Dan di tangan saya sekarang ini kacamata yang murah ya Yang terbuat dari bahan plastik biasa yang harganya hanya Rp 390 Enggak semua juga kacamata yang berbahan plastik murahan Karena plastik itu ada beberapa jenisnya ya Tapi yang saya review ini kacamata yang jenis plastik yang sangat-sangat standar Tanpa campuran acetat Di sini kita bisa lihat warna bingkai sama persis dengan warna nose pad ya Dan bagian gagangnya juga kita bisa lihat di sini Tidak ada penambahan besi di dalamnya ya Sangat-sangat polos, kosong di dalam Jadi kalau misalkan terjadi insiden, kerusakan sedikit saja Ini tidak akan bisa diperbaik ya Jadi begitulah guys, cara membedakan mana kacamata mahal, mana kacamata murah ya Kacamata mahal kita bisa membedakan dari segi material Brand juga mendukung dan dipegang juga terasa koko ya Sangat beda pada saat memegang yang murahan ya Jadi kesimpulannya, mendingan kamu membeli kacamata yang original, murah Dan yang jelas bahannya ya Oke, jadi gitu saja Jangan lupa di subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax